Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada Senang sekali saya Loren Wilson Nabi Tupulu pada pagi yang cerah ini Menyapa Bapak Ibu sekalian dari Hotel Saulina Samosir Saya sangat senang bahwa hari ini sambil saya bekerja Saya menyempahkan waktu untuk buat rekaman Untuk membagikan kesaksian firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian Saudara-saudara yang terkasih Hari demi hari terus berganti, bulan demi bulan terus berganti Dan tentu ini membawa semacam ketidakpastian, keraguan, kekhawatiran Bagaimana saya menjalani hidup ini selanjutnya Saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kepada kita dalam kitab Masmur Pasal 24 ingatkan kita Untuk kembali ke alam Melihat karya ciptaan Tuhan Untuk merecharge kembali iman kita Seringkali ketika kita disibukkan dengan kesibukan-kesibukan kita Berada di tengah kota, berada di kepadatan dan sebagainya Seringkali kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan semakin mengecil dan menipis Kenapa? Masalah yang datang Tantangan yang datang, saudara-saudara Tetapi puji syukur dan saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Tuhan Karena Tuhan selalu memberikan pekerjaan-pekerjaan kepada saya Untuk lebih dekat kepada Allah Sembari saya melakukan pekerjaan di Samosir ini Saya begitu bersuka cita melihat danau Toba yang luas sudah sebarang Melihat danau yang cukup besar ini Ketakjupan saya melihat danau ini mengingatkan saya Bahwa ada sosok penciptanya Yaitu siapa? Tuhan Kalau saja danaunya begitu luas dan indah Yang Tuhan ciptakan Apalagi kehidupan saya Pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih luas dan lebih indah Dia akan melakukan karya-karya yang terbaik dalam hidup saya Kalau saya betul-betul mengagumi Datang kepadanya Sebagaimana saya memperhatikan Udara yang dingin dan sejuk Pemandangan yang sejuk Pemandangan yang indah Langit yang cerah Sudah-sudah sudah bisa perhatikan Saya tunjukkan bagaimana indahnya Ciptaan Tuhan Siapakah yang menciptakan ini semua? Siapakah yang membentuk ini semua? Sudah-sudah Dunia ini kurang lebih 6.000 tahun Tetapi kita masih bisa melihat Sisa-sisa Kebesaran dan keindahan Ciptaan Tuhan Bagaimana karya Tuhan Masih tetap berada Dan masih tetap bisa kita rasakan Hingga saat ini Sembari sudara merenungkan firman tua ini Bagi sudara-sudara yang mempunyai kesempatan Marilah datang ke Samosir Nikmatilah pemandangan yang indah ini Mari kita kembali disegarkan Diingatkan kembali Bahwa ada ciptaan Tuhan yang maha dasyat Yang maha besar Yang maha ajaib ini Yang menyadarkan kita Bahwa sesungguhnya dia ada Dia ada Dan dia tetap memimpin kehidupan kita Sudah-sudah ketika dunia mengecilkan kita Ketika setan mengecilkan Tuhan kita Marilah kita kembali Mau membesarkan nama Tuhan kita Atas segala besarnya Kasih dan kemurahan Tuhan Janganlah kita Lemah iman sudara-sudara Pertahankan iman kita Maju terus Tantangan tentu akan terus datang Tetapi karya Tuhan Tetap akan bekerja dalam hidup kita Dari Samosir Saya ucapkan selamat pagi Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa